Kalau ini berhasil, kohesifitasnya sehat Dengan karena komunikasi yang Baik tadi, maka anak-anak Yang dilahirkan di sini, yang dikembangkan Di sini, yang dibesarkan di sini adalah Anak-anak yang dia hangat Dia senang bersosialisasi Tapi dia juga secara individu itu bisa mandiri Dia oke saja gitu Jalan ke mal sendiri Dia oke saja Makan bakso sendiri Gak ada masalah dengan itu Ketika temannya mengatakan, ih kasian sekali Kamu kok ke mal sendiri Emang kenapa? Gak masalah Karena dia mandiri Nah sama fleksibilitas Fleksibel itu kapan Benar-benar dengan aturan Tapi kapan tahu bahwa Atau aturan Atau kesepakatan gitu Atau perubahan gitu Tapi dia tahu kapan Komunikasi yang ada di sini Kemudian memungkinkan keluarga ini Anggota keluarga ini Untuk saling berkomunikasi Dan tahu Kapan Ini tuh tidak terlalu fleksibel Yang atau tidak terlalu berubah Yang perubahan itu bisa mengganggu Dinamika keluarga Jadi obrolan itu tuh terjadi Obrolan positif itu terjadi Gitu di situ Bok jangan ini Yuk kita ini Itu tuh hal yang biasa Jadi Kohesif fleksibel Tapi kemudian komunikasi itu menjadi Mediator gitu Yang bisa Membuat Kutub utara dan selatan tuh Tektoknya jalan Nah itu salah satu kunci penting Dalam hubungan yang sehat Dan hubungan yang sehat Itu merupakan salah satu faktor utama Itu untuk Meminimalisir gitu Perkembangan faktor risiko Dari terjadinya Sekarang penting Gitu Gimana Next Atau ada tambahan Dari Mbak Wirta Langsung Nah ini Oh ini yang lebih menguasai Mbak Wirta Ini kayak pengasuh Ini ada juga di buku Keren Iya ini dari buku itu tadi Jadi tadi kayak yang udah disampaikan Mbak Nurul gitu ya Bahwa ada tiga hal penting sebenarnya Yang pertama itu Kalau dalam pengasuhan sendiri Itu ada dua Yaitu parental support Dan parental control Parental support itu yang kemudian Menghasilkan cohesion ini gitu Terus kemudian parental control itu Yang terkait dengan flexibility Jadi kayak Terlalu rigid aturannya itu Gak sehat Terlalu kendor Bahkan gak ada aturan Itu juga gak sehat Kayak gitu Terus juga terlalu dekat Apa ya Terlalu dekat itu Maksudnya kita punya Attach Terlalu attached Sehingga saling Mengintervensi Itu juga gak bagus Tapi terlalu Terlalu disinjudge Itu juga Gak sehat Kayak gitu Jadi kira-kira Spektrumnya kayak gitu ya Mbak Nurul Dan Dari spektrum itu Barulah muncul Pola-pola pengasuhan Yang Saya kira Bapak Ibu atau teman-teman Disini udah sering denger lah ya Tentang Pengasuhan demokratis Atau pengasuhan Apa namanya Autoritatif Terus kemudian pengasuhan Autoriter Pengasuhan permisif Gitu dan Apa namanya Pak The Friend ini Di dalam buku itu Menambahkan Satu pola pengasuhan Yaitu Uninvolved parenting Jadi dimana ketika Secara kohesi Ini Gak ada Kedekatan gitu Sama sekali Extreme-nya mungkin Sama sekali gak ada Kedekatan Dari arah Ada kedekatan Sampai gak ada kedekatan Secara aturan Dari ada aturan Sampai Sama sekali gak ada aturan Jadi kebayang ya Dimana keluarga itu Udah gak deket Gak ada aturan Itu udah Kayak Anggota keluarga itu Jalan sendiri-sendiri Iya Jadi Kalau kita pakai Istilah toxic parenting Tadi Akhirnya Ketika keluarga ini Gak menjalankan Apa Pola-pola Democratic Parenting ini Itu bisa Bisa tergolong Kedalam Toxic itu tadi Kayak gitu Karena Banyak penelitian ya Mbak Nopoli ya Bahwa Mengatakan gitu Bahwa The best Parenting style Itu adalah Democratic parenting Ketika Kita bisa nih Memberikan aturan Di dalam keluarga Tapi tadi Kita bisa fleksibel Untuk mana Yang aturan itu Memang harus Untuk diikuti oleh Semua anggota keluarga Mana yang Aturan itu Oh ini masih bisa nih Disesuaiin Dengan kondisi pandemi Sekarang Misalnya Oke berarti TV-nya ya Bolehlah ditambah dikit Misalnya Atau apa gitu Internetnya gitu Bolehlah tambah dikit Karena kan dikit-dikit online Terus juga Ada Ada kedekatan Dengan anggota keluarga lain Tapi kita juga Menghargai bahwa Ada batasan-batasan Privacy Di dalam keluarga Mungkin gitu ya Kalau misalnya Apa Demokratik Parenting Betul Iya betul Memang ideal sekali Pola asli yang demokratik Mungkin Sangat susah gitu Tapi artinya Praktek menuju ke sana Itu yang paling Paling bisa diterima gitu Paling sehat Oke Iya Betul Nah mungkin Next level Jadi kelihatan Mana yang itu Bisa masuk kategori toksik Mana yang masih bisa Diterima Next mungkin Nah ini bentuk-bentuk Toksik Iya Kita lihat lebih jauh Nah ini menjadi lebih jelas ya Iya Itu Nah ini kalau tadi Lingkaran ini yang Turun ke bawah itu Tadi yang warnanya Paling pekat Ya Mbak Wirdaya Autoriter dan penolakan Kalau yang demokratis Pasti yang paling ideal Kemudian permisif Sebetulnya bukan Pola asli yang ideal Tetapi Masih memungkinkan Artinya masih Risiko Iya Risikonya tidak Tinggi sekali Tapi tetap berisiko Nah tidak terlibat Ini Sama dengan permisif Sebetulnya Cuma Tidak se ekstrim yang Otoriter dan penolakan Gitu Jadi kalau dari sini Sebetulnya Kalau kita bicara Toxic parenting Selain demokratis Otoriter Permisi Penolakan Dan tidak terlibat ini Akan sangat mungkin Sekali potensi Faktor risikonya Besar sekali Bapak Ibu Bagi kita Untuk melakukan Praktek toxic parenting Tanpa kita sadari Gitu Contoh misalnya Di kalau otoriter Dan penolakan Ini akan banyak Banget Akan mungkin Artinya mudah sekali Dan kita biasanya Kenal gitu Yang suka Nyelamur itu Yang kita seringkali Tidak Nyelamur itu Nyelamur itu Tanpa kita Dia menjelidikan Tanpa kita sadari Tanpa kita sadari Itu tuh masuk Ke pola pengasuhan kita Kita tanpa Tidak menyadari Itu biasanya Yang di permisif Dan tidak terlibat Permisif itu Seolah-olah Kita mendukung Seolah-olah Kita Tidak Mengekang Itu biar anak Berkembang Tapi ternyata Bapak Ibu Kami tuh banyak Menemui klien Yang merasa Mereka itu Diabaikan Tapi ketika kami Menemui orang tuanya Orang tuanya itu Mengatakan Kami tuh padahal Kami tuh sudah Memberikan ruang Bagi dia itu Untuk Berapa Melakukan Mengembangkan Aspirasinya Kami tuh kurang apa Coba Kami biarkan Dia berkembang Kami biarkan Dia berkreasi Beride Berkreasi Kami tuh Tidak kurang-kurangnya Sebagai orang tua Modern Di sisi lain Anaknya mengatakan Saya tuh Diabekan Teman-teman yang lain Itu diarahkan Ditanya Kemudian dibantu Kemudian bersama-sama Berdiskusi Saya Kemudian dia Sinikal Senyum yang sinis Seperti itu Nah Itu menunjukkan bahwa Terkadang kita sebagai orang tua Itu Kecolongan Jadi Bapak-Ibu Permisif Tidak terlibat Itu Sangat mungkin Toxic parenting Praktek toxic parenting Itu menyelinap Di situ Tanpa kita sadari Dan membuat Anak tadi Itu seperti yang Dibamarkan di awal tadi Membuat Anak gagal Itu mengembangkan Hubungan yang positif Atau sikap Attitude yang positif Terhadap Permasalahan di sekitarnya Atau relasi di sekitarnya Padahal harusnya bisa Ya karena Beban itu Tadi Yang dihasilkan dari Toxic parenting Itu ya Mbak Wirda Yang kita pelajari Dari ini Jadi hati-hati Tanpa evaluasi Yang terus-menerus Kadang kita Sudah terhanyut Sudah Terhanyut lama Baru kemudian Kita menengok lagi Kemudian kita baru melihat Apa kita yang salah Ya Mama merasa Baik-baik saja Kita itu sebagai orang tua Tapi kok hasilnya Begini ya Setelah dipelajari Setelah dievaluasi Ternyata memang ada Titik-titik yang tidak Terduga itu Salah kaprah Itu tidak sehat Itu dysfunction Nah seperti itu Mungkin Mbak Wirda Dan kadang mungkin Kalau dari sisi anak Pun juga Bisa juga Berkontribusi Terhadap Hal-hal seperti itu Ya Pasti Karena namanya Hubungan Hubungan itu kan Resipal crowd Ya Betul Itu yang juga Kita perlu Kita perlu Pahami bersama Gitu kan Kayak Mungkin nanti Yang akan sedikit Disinggung di mitos Pengasuhan itu Bahwa ternyata Bukan hanya Orang tua yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Anaknya Tapi anak pun Juga berpengaruh Terhadap Perkembangan Orang tuanya Bagaimana orang tua Menjalankan perannya Apalagi kalau Misalnya toxic parenting Di dalam Anak yang sudah Dewasa Itu semakin Semakin Kompleks Betul Karena kita harus Sadari Bapak Ibu Bahwa Orang tuanya Anak-anak kita Sekarang itu Bukan hanya Yang di rumah Tapi yang Di kotak Segi empat Itu Ini kan Ini sebenarnya Toksik Sumber toksik Itu disini Bapak Ibu Orang tuanya Orang tua toksik Dari anak-anak kita Itu kan disini Mereka mendapatkan Toksik-toksik Ini dari sini Tapi Dan kemudian Itu tuh menguar Entah dalam Terimplementasi Entah dalam komunikasi Etitude Keseharian Dengan Bapak Ibu Dan akhirnya Saling tak top Seperti itu Jadi Bicara toksik parenting Bisa Lebih kompleks Dari hanya Sekedar Definisi tadi Di atas ya Mbak Wirdaya Ini yang dari Danhan Kita tidak Banyak selama ini Kalau kita Mengikuti Forum-forum parenting Termasuk Kami gitu Ini tidak terlalu Populer Untuk dibahas ya Mbak Wirdaya Imagine parent Dismissive parent Contemptive parent Itu tidak banyak Dibahas Tapi khusus Untuk bicara Toksik parenting Ini akan memudahkan Kita untuk Merefleksi Apa yang Sudah kita Jalani selama ini Tiga ini Ini dari SLR Mungkin next Nah Ini tadi Beberapa Sudah disebutkan Di Mentimeter Mbak Wirdaya Iya Betul Ini Bapak Ibu Bisa kita Baca di sini Bapak Ibu Anak-anak Didorong Untuk memenuhi harapan Dan keinginan Orang tua itu sendiri Tadi saya sempat baca Ada yang Nulis Apa Anak-anak itu Semacam Investasi Masa depan Penerus mimpi Orang tuanya Yang tidak tercapai Nah Di sini kita Jadi tahu Bahwa Oh iya Ada pola asli Yang begitu Ternyata Gitu Cerminan diri Yang diharapkan Dan kalau kita Kembali ke Biro Counseling Banyak banget Ya Mbak Wirdaya Apalagi misalnya Masuk jurusan Tertentu Gitu ya Jurusan tertentu Misalnya Langsung disebutkan saja Misalnya seperti ini Bapak dulu Biasanya bukan Bapak Biasanya bukan Bapak Mamah dulu itu Nggak jadi Masuk ke dokteran Karena satu dan lain hal Sekarang itu Kamu itu semuanya Itu mendukungmu Kok nggak bersyukur Ini yang baik Buatmu Mamah tahu Betul Nah seperti itu Yang ingin jadi dokter Siapa Di sini Dan itu banyak sekali Terjadi Gitu Atau Orang tua yang Ada pernah satu kasus Keluarganya Keluarga besar teknik Kebetulan Kebetulan Bapak Bapak Sangat-sangat Figur fathernya itu Sangat-sangat yang Dominan Seperti itu Beliau Sampai Pada usia Pada usia yang Waktu itu Beliau Mentok Gitu Nah Dia ingin Anaknya Dan dia yakin Anaknya itu bisa Lebih dari dia Nah dia mengatakan Ini gitu Kamu itu kalau Mau sukses Kedepannya Hidupmu terjamin Nggak usah pusing-pusing Teknik Jalannya tol Sudah sediakan Papa sediain Ini dan segala macam Dan itu sering banget Gitu Jadi Tolong diperhatikan Mungkin kita tahu Bahwa itu Bisa jadi memang terbaik Karena kita sebagai orang tua Tahu betul itu Jalannya begini Habis dari sini Kesini Habis dari sini Kesini Dan segala macam Kita pernah menapak Di situ Tetapi terkadang Bukan terkadang Tapi kita ingat bahwa Anak pun Mempunyai hidupnya sendiri Dia ketemu dengan Orang-orang yang berbeda Dia mendapatkan Aspirasi yang berbeda Dia mempunyai Wawasan yang berbeda Dia punya mimpi Akhirnya dia punya Mimpi ke depan Yang berbeda Nah itulah Yang terkadang Kita Menafikan itu Nah akhirnya Jadilah The second parent ini Kita Ini paling Mengarahkan itu Sebenarnya Tidak masalah Tidak apa-apa Tapi kadang Caranya ini Yang kemudian Memaksakan itu tadi Tidak bisa diterima Anak Dan kemudian Menghasilkan relasi Yang tidak sehat Dan biasanya Tidak semuanya Tetapi Dari Kita belajar Di Biro Conseling itu Mbak Wirda Kita tahu bahwa ketika Orang tua Seperti itu Ketika diturut Kan biasanya kita ada Sesi Conseling Berdua dengan anaknya Ternyata kita Jadi mendapati Bahwa Pola asuh selama ini pun Begitu Yang paling benar itu Ayah selama ini Ya pokoknya Apa kata ayah itu Hukum Kalau dikeluarga kami Kalau dia A Maka B itu Tidak ada Gitu Nah Ternyata Begitu Jadi cerminan Satu Cerminan dari Pola-pola Yang sudah diterapkan Khas banget Makanya kita Kami Terletakkan di depan sendiri Mbak Wirda Ya betul Nah Mungkin kita Slide selanjutnya Nah ini pola yang Apa Tipe Yang kedua ya Disini-disini parent Disini lebih ke Tadi Kalau dari Pola parenting Yang tadi Disebutkan Itu mirip-mirip Yang Mungkin Uninvolved Gitu ya Dimana ketika Orang tua itu Tidak punya Hubungan yang penuh arti Gitu dengan anak Jadi Tidak hadir Baik secara fisik Ataupun Secara emosi Gitu Tapi kayak Kadang kan Ada juga yang gitu ya Jadi satu rumah Tapi masing-masing itu punya Kesibukan Sendiri-sendiri Jadi Jadi Tidak tahu Anaknya lagi Sibuk apa Anaknya juga Tau Bapak ibunya Lagi sibuk apa Kayak gitu Ya berjalan aja Sendiri-sendiri Urusan masing-masing Urusan masing Nafsi-nafsi Atau Nafsi-nafsi Nafsi Sendiri-sendiri Dan mungkin ini Kalau misalnya Di kehidupan rumah tangga Yang anaknya masih kecil Mungkin yang kayak Melibatkan Orang ketiga gitu ya Dalam pengasuhan Kayak gitu Jadi Pengasuhan bener-bener Diserahkan ke Asisten rumah tangga Misalnya Atau Mungkin ke Apa daycare gitu Jadi udah kerjanya seharian Terus dititipin ke Daycare gitu Dan akhirnya malah Tidak terlibat Untuk pemenuhan Kebutuhan emosi Nah itu kan juga Semakin lama Pola-pola seperti itu Bisa mengembangkan Itu tadi ya mbak Ketidak Apa Ketidak terlibatan Orang tua Dalam pengasuhan Dan kalau dikaitkan Dengan yang Slide awal tadi Mbak Wirda Dismissive parent ini Jadi menjelaskan Kalau Modelnya seperti ini Bagaimana bisa Membentuk kelekatan Yang positif Kelekatan yang aman Padahal Kelekatan yang aman Itu sebagai dasar Sebagai faktor Protektif utama Supaya Kita tidak Djebak pada praktek Toxic parenting Jadi Ya kalau sudah Seperti ini Sudah hampir Dipastikan Tidak ada Kelekatan Dan Ya akan Sangat mungkin sekali Toxic parenting Terjadi Begitu Dan Ini semakin banyak Bapak Ibu ini Semakin banyak Kami dapati Ini semakin banyak Yang anak-anak merasa Ditinggalkan Anak-anak merasa Sendiri Bahkan Kalau Bapak Ibu Pasti ini Bapak Ibu pasti Mengelus dada Banget Anak-anak itu Mahasiswa Itu ketika Ketika libur Panjang Libur semester Atau apapun itu Mereka itu Sebagian dari mereka Memilih untuk Tetap di Kampus Tetap di Jogja Mereka tidak pulang Karena tidak ada Bedanya Mereka pulang Atau mereka di situ Bahkan mereka Ketika pulang itu Merasa Ngapain sih Ada orang tuaku Di depanku Tapi sama saja Kayak gak ada orang tuaku Di depan Kayak gak ada orang tuaku Kayak aku tetap Gak punya orang tua Sehingga kemudian Daripada mereka itu Merasa sesek Dengan kenyataan itu Mending mereka Tetap di kampus Jadi ketika gak ada orang tua Mereka punya anasan loh Orang tuaku kan di rumah Orang tuaku di sana gitu Dan aku di sini Jauh Jadi Semu gitu Itu semu Semacam semu Mereka tidak Tidak ingin Dihadapkan pada kenyataan Bahwa aku punya orang tua Tapi gak ada Gak ada ininya Gak ada artinya Sama saja Iya Jadi itu juga bentuk toksiknya Iya Itu toksik sekali Itu toksik sekali Karena Ketika mereka punya masalah Ya gak ada support sistemnya Ketika mereka punya masalah Kesehatan mental Gak ada support sistemnya Dan ketika mereka punya Gangguan mental Oh kami kesulitan Untuk mencari support sistem Yang harus ada Karena orang tua Gak hadir Oke Mungkin bisa Kok jadi sedih Mbak Wirdana Slide selanjutnya Mbak Kita Waktunya 15 menit lagi loh Mbak Oke Mungkin yang selanjutnya ya Ini tentang Tadi mungkin ya Apa yang juga disebutin Di menti tadi Bahwa Orang tua tuh sering menjadi Juri Atau hakim Untuk Menilai Perilaku atau Kebutuhan Atau keinginan Anak-anaknya Kan kadang gitu ya Kayak Misalnya kalau lagi Konseling tuh Mbak Sering tuh kayak misalnya Ini kebutuhan anaknya Atau kebutuhan ibunya Gitu kan Karena mengatasnamakan anak Itu untuk mengenai kebutuhan Terus juga Parent yang seperti ini Orang tua yang seperti ini Itu juga Akhirnya cenderung Meremehkan Misalnya meremehkan Anak Atau memandang Rendah anak Mengancam anak Secara emosional Kayak gitu Bahkan bisa jadi juga Terlalu memanjakan Anak pun Kukupnya juga Bisa masuk dalam Pola orang tua Yang seperti ini Gitu Karena mungkin Apa ya Orang tua sudah menilai bahwa Oh ini anaknya Gak bisa nih Jadi terus Kemudian dimanjakan Dipasilitasi Gitu Dan tadi terlalu memanjakan Itu juga Salah satu bentuk Toxic parenting Juga sebenarnya Iya Dan ini Lagi-lagi Masuk ke parenting Dasar ya Mbak Wirda ya Bahwa Hak anak yang seringkali Kita lupa adalah Hak anak untuk belajar Hak anak untuk belajar Dari beberapa hal Yang tidak menyenangkan Belajar dari rasa kecewa Belajar dari rasa sakit Belajar dari rasa sedih Belajar dari rasa tidak berdaya Dan segala macam Nah seringkali kita itu Betul-betul membentengi Gitu Supaya anak tidak terkena itu Jangan nanti dia sedih Jangan itu Itu anu ya Nanti kalau dia ikut itu Dia gak bakalan menang Dan dia akan sedih banget Dia akan kecewa banget Dan kecewanya itu Bisa berhari-hari gitu Kasihan gitu Mending gak usah Gitu Jadi seringkali begitu Atau Gak usah Gak usah main sama itu Soalnya dia itu nanti Kalau ini Nah artinya Kita betul Maksudnya mungkin baik Supaya anak tidak sedih Supaya anak tidak kecewa Tapi karena begitu Anak kemudian Tidak bisa mengembangkan Keterampilan hidup Yang life skill Yang harusnya dia kuasai Jadi dari awal Anak orang tua Sudah memandang Sudah mengukur Dia tidak akan mampu nih Dia gak akan mampu Mengatasi kesedihan ini Ya selamanya dia kan Tidak akan mampu Karena tidak belajar Kesalahan ini bisa Berawal dari Awal parenting Orang tua cenderung Memandang rendah Mengkritik Mengutuk Dan mengancam Anak secara emosional Tanpa bisa dari Ya betul Nah Mbak ini kan Waktunya tinggal dikit Apakah mungkin Perlu kita percepat Supaya Semoga Percepat Selanjutnya Next Nah ini faktor resiko Nah ini faktor resiko Faktor resiko itu Kalau kita Ini bahasa Bahwa faktor resiko itu Potensi Potensi Bukan Apa namanya Kalau bahasanya itu Jadi gimana Mbak Wirta Rentan Beresiko Jadi bukan Penyebab Bukan sesuatu yang Kemudian pasti akan Menyebabkan Tapi ketika Hal ini Berkembang Hal ini bisa Memicu Berkembangnya Toxic parenting Alah Jadi Orang tua Orang tua Kita ketika Memiliki ini Kita akan lebih rentan Untuk melakukan Praktek Toxic parenting Jadi harus Sangat berhati Semua orang Kita semua Sejadinya Pemicu Pemicu Tidak ada yang Dari faktor resiko Tetapi Ketika kita Tidak menyadarinya Kerentanan itu Semakin tinggi Ketika kita Menyadarinya Kita kemudian Bisa mengembangkan Faktor protektifnya Tapi ketika Bahkan kita Tidak menyadari Itu semakin rentan Dan faktor resiko Satu dengan yang lain Berbeda Saya Berbeda Faktor resikonya Dengan Yang saya punya Dengan Mbak Wirda Dan Saya Mbak Wirda Beda dengan Ibu Bapak Ibu semua Masing-masing punya Faktor resiko yang Berbeda Ditentukan oleh Bagaimana kita Selama ini Menjalani fase-fase Hidup kita Dari pengalaman Dari wawasan Dari bagaimana kita Memaknai Dan segala macam Betul Jadi ada beberapa Kami hanya Menuliskan beberapa Sebetulnya ada beberapa Hal yang lain Tapi ini yang Mungkin bisa Kita jadikan Refleksi Apakah kita punya itu Rasa bersalah Orang tua Nah ini menarik Mbak Wirda Tadi Ada enggak ya Sepertinya ada Dan Bapak Ibu Pasti pernah mengalami Atau melihat Ayah yang Dirantau Tiga bulan Kemudian pulang Dua bulan Ikutnya di rumah Sudah Sudah Keren nih Peraturan ditegakkan Disiplin Sudah rapi Sudah terbentuk Ayah masuk Jedek dua minggu Hancur semua aturan Rubuh semua Itu aturan Ketika ayahnya Ketika Ibu mengatakan Ya Ibu itu sudah susah Pak ayah Sebentar Ubur dulu Ayah itu enggak ini Ayah itu pengen Beliin ini Beliin itu Itu tuh Kependem lama Kalau enggak dilakukan Nanti malah jadi Bisul Kepikiran terus Dirantau Ayah kan cuma punya Waktu dua minggu Dan ayah itu kan Enggak pernah sama Anak-anak ayah Jadi kemudian dimanja Apa-apa dituruti Nah Itu bisa menjadi Sumber toxic parenting Rasa bersalah Orang tua Itu paling mudah Ditemuin Ya Atau misalnya Kerja Karena sibuk kerja Jadi Dikasih uang Terus Betul Ya Iskenal gitu Dan Nah ini tadi Yang disampaikan oleh Mbak Wirda Terkadang Anak itu juga Menyumbang Pada praktek Toxic parenting Anak mengetahui itu Kemudian memanfaatkan Tahu bahwa orang tuanya itu Merasa bersalah Karena enggak punya waktu Dengan mereka Kemudian minta Kompensasi Ya Beli ini nih Ya aku mau ini Ya dan segala macam Seperti itu Jadi Akhirnya ya sudah Sinerginya Sinergi Negatif Nah beberapa hal Yang lain Stres pada orang tua Pengalaman tidak Menyenangkan di masa Anak-anak Kemudian Kemiskinan Konflik destruktif Di dalam rumah tangga Apa yang berlebihan Tadi Mbak Wirda mengatakan Yang terlalu Memanjakan anak Dan segala macam Atau terlalu Menyalahkan anak Ini juga bisa jadi Faktor risiko Lagi-lagi kurangnya Persiapan ketika Anda menikah Atau ketika Anda melahirkan Jadi Sekali lagi Bahwa ketika Misalnya mungkin Kita merasa Ada hal ini Di dalam Diri kita Atau di dalam Pola pengasuhan Yang kita lakukan Atau kita jalani Bukan berarti Terus kemudian Itu Wah bakalan jadi Toxic parenting Enggak Tapi Adanya faktor-faktor ini Membuat kita punya Kerentanan Rentan Jadi istilahnya Kalau kesenggol dikit Sama sesuatu hal Jadi akan gampang Untuk kemudian Berkembang ke arah Toxic parenting Sehingga Kesadaran kita Bahwa kita punya Faktor risiko ini Itu justru Untuk Kita jadi lebih Paham lagi nih Bahwa berarti Faktor-faktor Protektifnya Perlu Dikuatkan lagi Termasuk juga Kalau misalnya Sudah punya orang tua Yang toxic Terus gimana Berarti langkah Antisipasinya Yang bisa kita lakukan Supaya Kondisi di keluarga Itu bisa lebih baik Atau kita Tidak mengulang Hal yang sama Dalam praktek pengasuhan Yang kita lakukan Nah ini mungkin langsung Langsung lanjut ke Faktor protektifnya Kalian Oke Nah ini Ini tadi kita sudah sebut Beberapa ya Resilensi keluarga yang kuat Kelekatan yang aman Oleh anak pada orang tua Sof compassion pada orang tua Kehangatan dari orang tua Kehangatan itu berarti Kita bicara tentang Attitude dan komunikasi Komunikasinya hangat Ada komunikasi itu kan verbal dan non-verbal Jadi hangat Orang tua yang rentan Ketika dia tahu faktor resikonya Kemudian ikut program-program pencegahan Nah ini yang belum dimaksudkan Faktor protektif itu tadi itu Kebalikan dari persiapan-persiapan itu Kesadaran bahwa Oke aku belum siap Dan kemudian menyiapkan diri Sama seperti orang tua yang rentan Kemudian mengikuti program pencegahan Itu bisa merupakan faktor protektif Jadi kesadaran Itu faktor protektif Nah ini Bisa ditingkatkan Jadi faktor protektif ini bisa ditimbulkan Bisa dikembangkan Bisa ditingkatkan Jadi kita Mari kita lihat ke keluarga masing-masing Dari keluarga kita Apa nih yang bisa kita tingkatkan Apakah komunikasinya Sehingga menjadi lebih hangat Atau apakah resiliensinya Oh ya Kita itu anu ya Mudah mutung ya keluarga kita itu Oh ya Anak-anak kita ini mutungan Mudah patah semangat Mudah ini kesenggol Mutung dan segala Nah itu mungkin Bisa dievaluasi Kemudian Apa nih yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan resiliensi Kelekatan yang aman dan segala macam Kita bisa masing-masing evaluasi dari Faktor-faktor ini Gitu Next mungkin Nah ini dampak-dampaknya saja Ada banyak Ada banyak tapi Coba kita tampilkan berapa Next mungkin Dampaknya ada berapa ya Atau kita tampilkan tiga 6 Back-back Back Mbak Nuhi Minta tolong Nih Dampaknya Kalau kita mau Dijrincing gitu Akan banyak ya Mbak Wirda ya Karena Parenting itu memang Depresi Somatis Kemudian Kemudian Biasa melanggar aturan Agresif Gitu Overprotective Orang tua Perilaku seksual beresiko Berpengaruh pada perilaku seksual beresiko Ini juga Bisa Fungsima akademisnya Ya banyak sih Yang Masalah kesehatan mental juga Artinya memang toxic parenting Ini unhealthy parenting ini memang tidak main-main Bapak Ibu Dan kita Mari kita Mengevaluasi Kalau ada mari kita Upayakan Sebisa mungkin Mumpung ini Kami itu di CPMH Ada satu ini bahwa Pandemi ini Jadi kesempatan keluarga untuk membangun kembali Merekatkan kembali Itu tuh terbuka lebar Tidak ada lagi alasan Oh Bapak kan sibuk Oh Mama kan sibuk Oh aku kan sibuk Anak-anak bilang gitu Mumpung di rumah Dikumpulkan oleh Yang Di atas di rumah gitu Tanpa Bisa ini Nah Itu kesempatan untuk memperbaiki komunikasi Dan segala macam Maka mari kita lakukan Semaksimal mungkin Upaya-upaya yang Memang harus dilakukan Next Helikopter parent itu juga Ini tuh Mbak Wirda Terlalu ikut campur ya Dalam Oke Jadi dampak-dampaknya Selain itu juga ada Masalah tadi ya Masalah kesehatan mental Terus juga akhirnya berkembang Helikopter parent itu Yang orang tua itu terlalu Ikut campur gitu Overprotective Yang ini Juga akhirnya pun Menyebabkan Apa ya Mungkin tidak Terkait dengan kematangan Dari si anak Ketika nantinya menuju dewasa Karena terlalu Biasa diprotective Diprotect gitu Sehingga Apa ya Rentan gitu lah Istilahnya Resiliensinya Untuk bisa Menyelesaikan Permasalahannya itu Jadi akhirnya tidak berkembang Kayak gitu Apalagi Kalau Namanya kita Pengasuhan itu kan Orang tua itu Tidak selalu bisa Memonitor anak gitu ya Kemana pun gitu Jadi Dalam parenting itu kan Sebenarnya adalah Proses sosialisasi Bagaimana kita Mensosialisasikan Kepada anak Sehingga Ketika nanti Mereka jauh dari kita Atau tidak ada Di dalam radar kita Itu mereka sudah punya Hal-hal yang kita tanamkan Sehingga bisa Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang ada Menyesuaikan dengan Kondisi-kondisinya Makanya Terlalu ikut campur Atau overprotective Itu malah justru Bidia memberikan Kesempatan untuk Anak itu berkembang juga Jadi Kalau misalnya Pakai Diagram yang tadi Akhirnya kan ini Apa namanya Yang ekstrim kanan ya Cohesion yang ekstrim kanan Jadi terlalu Overprotective Dan akhirnya juga Toxic parenting ini Bisa Menimbulkan Stress Pada anak Yang kemudian Mempengaruhi Perkembangannya Sehingga menjadi Tidak optimal Contohnya Misalnya Hukuman fisik Kayak gitu Atau hukuman verbal Itu juga Sebenarnya bisa Mempengaruhi Apa namanya Perkembangan Anak itu tadi Gitu Nah Mungkin bisa Next Nah ini Sekilas Sekilas aja ya Sekilas tentang Isu pengasuhan Jadi Di buku yang tadi Sudah disebutkan Itu juga Sekarang-sekarang Ini ada nih Isu-isu pengasuhan Yang pertama adalah Tentang Bahwa sekarang itu Sedang kita butuhkan Adanya penerapan Disiplin positif Dalam pengasuhan Jadi tadi kan Sempat di chat Itu kalau saya Nggak salah Ada yang sempat Menyebutkan Kalau orang tua Jadul itu Cenderung keras Gitu ya Nah Ternyata Kalau trend Yang sekarang Gitu ya Itu malah Justru orang tua Itu cenderung Nggak berani Mendisiplinkan Anak Gitu Mungkin karena Terlalu banyak Kekhawatiran ya Nanti anaknya Gimana Ini baik Nggak untuk Perkembangan Anak Dan sebagainya Jadi Ternyata Perbedaan zaman Itu juga Mempengaruhi Bagaimana kita Bagaimana Pengasuhan Yang akan kita Berikan ke anak Kalau dulu Ternyata Modelnya Banyaknya Kasus itu adalah Model Disiplin yang Keras Kayak gitu Nah kalau yang Sekarang itu Ternyata Cenderung Lebih ke orang tua Itu tidak berani Mendisiplinkan Anaknya Terlalu melindungi Anaknya Karena takut Adanya disiplin itu Justru tidak menumbuhkan Padahal dalam Hal-hal Seperti itu Disiplin itu Ada hal yang Tetap kita butuhkan Cuman disiplin yang Seperti apa Yang bisa kita Terapkan Nah itu adalah Disiplin positif Dimana kita Memberikan disiplin Tanpa Kita menjatuhkan Harga diri anak Nah terus Kemudian Yang kedua Terkait penggunaan Hukuman fisik Dan konsekuensi Ini sudah banyak sekali Penelitian Literatur Dan ini juga Kemarin menjadi Salah satu Topik penelitian Juga Bahwa Hukuman fisik Yang kita berikan Ke anak Itu akan Memberikan Efek Mengembangkan Perilaku agresif Ke anak Kayak gitu Hukuman fisik Kayak misalnya Kukulan Atau misalnya Kayak jewer Kadang tuh Kalau saya melihat di luar Orang tua Kayak gak nanggung-nanggung Gitu Bawa jewer anak Sampai merah Kayak gitu Itu kan sebenarnya Bisa menjadi Pengalaman-pengalaman Traumatis Nah terus Kemudian Perawatan anak Trend sekarang Ini ya Bisa kita lihat juga Bahwa semakin banyak Childcare gitu Nah ketika kita tidak bijak Dalam Mengatasi ini Nah ini akan bisa Mengembangkan Kita dikurangnya Keterlibatan orang tua Dalam proses Tumbuh kembang Jadi Jadi gimana dong Boleh gak kita pakai Childcare gitu Boleh gak apa-apa gitu Asal Asal Apa namanya Apa namanya Ketika kita Melibatkan orang lain Dalam pengasuhan Kita tetap Menjalankan peran kita Dalam memberikan Kelekatan Kebutuhan-kebutuhan Emosional anak Kayak gitu Jadi Bukan Yang kemudian Membebaskan diri Dan tidak terlibat Dalam pengasuhan Kayak gitu Terkait disiplin Tadi ya memang Jadi agak membingungkan Jadi gini Disiplin itu Kita perlu tegas Tapi bukan Kemudian kita Keras Dan menjatuhkan Harga diri anak Jadi kalau disiplin positif Itu seperti itu Jadi kita menerapkan Disiplin pada anak Tapi cara-caranya Adalah dengan Tetap menghargai Perasaan anak Tetap menghargai Apa yang menjadi Kebutuhan anak Sehingga dalam Menerapkan aturan pun Kita juga Mempertimbangkan Dari Kemampuan anak Untuk menerima Aturan itu Jadi kayak disesuaikan Dengan tahap Perkembangannya juga Nah terus Kemudian isu yang Keempat Itu adalah Tentang Co-parenting Dimana Sekarang nih Sudah mulai Ya alhamdulillahnya ya Sudah mulai Banyak kesadaran Bahwa pentingnya Peran ayah juga Dalam pengasuhan Jadi bukan hanya Seorang ibu yang punya Peran besar dalam pengasuhan Tapi seorang ayah pun Punya peran yang besar Bahkan sama besarnya Karena Ada hal-hal yang Tidak bisa diberikan oleh ibu Dan itu bisa diberikan Hanya Dari ayahnya Dan ada hal-hal Yang itu hanya bisa diberikan Oleh ibu Tapi tidak bisa diberikan Oleh ayahnya Sehingga Pengasuhan bersama Ini menjadi Isu-isu yang Perlu kita Apa namanya Munculkan sekarang Untuk Supaya tidak berkembang Ke arah Terkait dengan isu pengasuhan Tadi Terus kemudian Orang tua tunggal Ini juga Seringkali orang tua tunggal Itu kemudian dikaitkan Dengan pengasuhan yang buruk Nah ini juga bagian dari Mitos sebenarnya Ada salah satu mitos Dalam pengasuhan itu Dikatakan bahwa Single mother Single parent Is problematic Jadi kayak Pengasuhan tinggal itu Bermasalah Padahal Tidak seperti itu Lebih rentang mungkin ya Benar Kalau yang sekarang Kan dikosnya kayak gitu ya Mbak Kayak orang tuh Kalau udah denger Single parent Akhirnya Asosiasi atau Konotasinya itu Jadi kayak negatif Kalau Prof. The Friend Mengatakan Kalau dari Prof. The Friend Itu mengatakan adalah Yang penting adalah Fungsinya Single parent As long in Tidak sempurna ya Mungkin tidak sempurna Tetapi as long as itu Sebetulnya Bisa terhindar dari Toxic parenting Kalau kita bicara tentang Toxic parenting Tetapi mungkin Lebih rentan ya Ya Tapi ketika bisa Menjalankan fungsinya Dengan baik Ya toxic parenting Itu tidak Tidak akan terjadi Kan tadi toxic parenting Kan juga berkaitan Dengan dysfunctional parenting Betul Jadi kalau fungsinya Bisa berjalan dengan baik Ya insya Allah Kita juga Tidak akan sampai Ke arah sana Iya Makanya isu pengasuhan Ini kan Bisa berpotensi Isu-isu ini Kalau Kita tidak hati-hati Kita Bisa terjebak Pada toxic parenting Kenapa? Karena ini banyak Banyak terjadi kesalahan Dalam menerapkan ini Ketika Kita bicara parenting Kita banyak kesalahan Dalam menerapkan Lima hal ini Kebutuhan Penerapan disiplin Penggunaan hukum fisik Perawatan anak Keparenting Dan orang tua tua Gampang kepleset Kita istilahnya Ya Mungkin langsung lanjut Next Ini skip aja kali mbak Ini skip dulu aja Ya skip aja Biar ini bisa Kayaknya ada beberapa Pertanyaan Oke Next Ini beberapa program Pencegahan yang Sebetulnya Kita Kami hanya ingin Menampilkan saja Bahwa ada gitu Artinya memang Sudah banyak dilakukan Penelitian-penelitian Dari penelitian itu Kemudian dikembangkan Pelatihan-pelatihan Modul-modul yang Untuk mencetiga hal tersebut Jadi Ini banyak berbicara Tentang gangguan Mental gitu Pada orang Dengan orang tua Dengan gangguan mood Orang tua Dengan gangguan mental Yang lain Seperti misalnya Gangguan borderline Gitu Kepribadian Antisosial Dan segala macem Ini tidak Kemudian Menjadikan Excus Bahwa Oh ya pantas Tak apa Wajar Dia kayak gitu Kena gangguan mental Oh ya pantas Tak apa Misalnya dipahami Orang tuanya depresi Nah excuse itu Sebetulnya Tidak selalu bisa digunakan Kenapa? Karena banyak pelatihan Yang sudah dikembangkan Untuk orang tua Orang tua dengan Kondisi khusus Dengan gangguan Kepribadian Dan gangguan Mental lainnya Seperti depresi Atau OCD Atau kecemasan Dan lain sebagainya Itu ya Mbak Wirda Jadi kami Memperlihatkan Selalu ada Ruang Untuk memperbaiki Kualitas parenting Yang kita Miliki Apapun kondisi kita Seburuk apapun kondisi kita The friend itu pernah The friend itu Dalam satu kelasnya Yang bikin Yang bikin kami Banyak Banyak di ruangan itu Orang menangis gitu Ketika salah satu Peserta Bertanya tentang Apakah Tidak Seperti ini persi gitu Tapi Sesuatu seperti ini Apakah Aku bisa membentuk Keluarga ku sendiri Dengan bahagia Karena keluarga Aku itu berasal Dari keluarga Yang sangat buruk Maka the friend Mengatakan Keluarga mu buruk Tapi pasti Punya Satu kekuatan Yang minimal Satu kekuatan Satu kelebihan Yang itu Bisa dikembangkan Dan seburuk apapun Keluarga mu Kamu tetap Punya potensi Untuk membentuk Keluarga mu sendiri Yang bahagia Nah Itu Jadi selalu ada ruang Untuk perbaikan Selalu ada ruang Untuk membentuk Keluarga yang Bahagia Komunikasi yang hangat Relationship yang Baik dan sehat Next Kelihatannya sederhana Tapi sangat bermakna Ini sebetulnya kita Nggak mau mencari Satu Dua Tapi udah lewat Nggak artinya Jamnya udah lewat Jadi next Next Oke Nah Mbak Ini Tadi Selama kita Sharing tadi ya Terus kan di chat itu Ada Apa namanya Beberapa yang kemudian Sudah menyampaikan Pertanyaan Meskipun Mungkin Kalau ditarik Agak makronya Agak besarnya Itu mirip-mirip lah Meski dalam konteks Yang berbeda Dan kayaknya juga Mungkin Teman-teman yang lain pun Ada yang punya Pertanyaan yang sama Dan ini juga Aku pribadi merasa Kayaknya ini juga Hal-hal yang sering ditanyain Sebenarnya Nah Kayak gini Pertanyaannya Kan kita akhirnya Dikenalkan tentang Toxic parenting Gitu ya Itu bagaimana Bisa terjadi seperti itu Terus Toxic parenting Itu yang seperti apa Gitu Nah Pertanyaan yang sering muncul Dan tadi juga muncul Itu adalah Gimana kalau misalnya Orang tua itu Gak sadar Kalau itu Adalah toxic parenting Gitu Bahwa apa yang mereka lakukan Itu menyakiti kita Sebagai seorang anak Dan kita sebagai seorang anak Itu Punya keinginan Untuk memperbaiki itu Kita sebagai seorang anak Punya keinginan Untuk memperbaiki itu Tapi orang tuanya Gak sadar Kalau ngelakuin Tadi Kayak yang disampaikan Tentang toxic parenting Itu Gitu Nah Lalu Apa yang bisa dilakukan Untuk Nah Seperti itu Kalau orang Sebetulnya kita harus Melihat dulu Ini Sang anak Apakah sudah punya Keluarga sendiri Atau masih Menjadi Anak Dalam Anak Artinya Anak yang belum mandiri Gitu Di dalam keluarga tersebut Kan berbeda Kan berbeda Gitu Saya pernah Lama Punya klien Yang dia Dari keluarga Yang Amat Sangat toxic Amat Sangat toxic Gitu Luar biasa Mau Mau toxic Apapun Ada di Keluarga itu Sampai kemudian Dia takut Untuk menikah Kemudian Akhirnya Dia menikah Kemudian Dia takut Punya anak Sampai kemudian Dia berani Untuk punya anak Gitu Karena dia Akhirnya Yakin bahwa Aku tidak akan Seperti orang tuaku Gitu Awalnya Dia Takut Betul Kalau aku menikah Aku akan Seperti Bapak ibuku Kemudian menikah Tapi gak mau punya anak Kalau aku Nanti punya anak Aku tuh akan Seperti ibuku Karena aku tuh Persis banget Seperti ibuku Aku tuh merasa Aku tuh memiliki Sifat-sifat ibuku Gitu Aku akan Persis seperti mereka Jadi lebih baik Aku tidak punya anak Sampai kemudian Dia belajar Bahwa Sebagai orang Dewasa Kita bisa Mempunyai nilai-nilai Sendiri Punya nilai-nilai Yang bisa dikembangkan Sendiri Gitu Kita bisa lepas Dari orang tua Dan kita bisa membentuk Karakter pribadi sendiri Personaliti kita berbeda Artinya dia berani Untuk punya Anak Gitu Jadi Dan dari sana Kemudian dia Berusaha untuk Memasukkan nilai-nilai Yang positif Yang dia punya Itu ke keluarga besarnya Dengan menunjukkan Di depan orang tuanya Bagaimana dia Memperlakukan Anaknya Gitu Misalnya kemudian Dan Dan memang Di satu sisi Memang kalau orang Kalau kakek Kalau kakek nenek itu Kalau ke cucu Tidak seperti ke anaknya Jadi setoksik apapun Kakek nenek Biasanya ke cucu itu Agak lebih berbeda Untungnya ada seperti itu Tapi dia berusaha Menunjukkan betul Bagaimana dia Memperlakukan anak itu Dengan sebaik-baiknya Dengan seharusnya Di depan mata Bapak ibunya Gitu Nah Lama-lama Kemudian ada Satu kata-kata yang Oh Oh ini Biar tak ngonok kece Rata utak ngonok kece Gitu Oh kamu itu dulu Tidak pernah tak begitu kan Oh Betul ya Kayak gitu Beda ya Menyadari bahwa Oh pola asuh yang dipraktekan oleh anakku Sangat berbeda 100 Kebalik gitu 180 derajat Nah Itu Satu Ternyata bisa dilakukan dengan cara itu Tanpa harus Bu Kayak gini loh yang benar itu Ibu itu salah selama ini Ternyata tidak harus seperti itu Jadi dia mempraktekan langsung Dan dia juga mempraktekan langsung Bagaimana dia memperlakukan suaminya Gitu Dan kemudian ketika ibunya bertanya Kamu kok gitu tau sama Kok gitu banget sama suamimu Kemudian dia akan menjelaskan Loh bu Kan kalau dalam agama Islam itu Bahkan suami itu Lebih ini dari ibu Ini mohon maaf loh Tapi agama kita itu udah mengatur sedemikian rupa Dan ibunya cuma Oh Ya aku ngerti sih Gitu Sambil berlalu Tapi artinya ada nilai-nilai yang masuk di situ Gitu dari penakapan itu Nah Mungkin lebih susah ketika Anak adalah Masih bagian integral Yang dependen gitu di keluarga Mungkin masih kuliah dan segala macam Nah ini memang tantangannya jauh lebih besar ya Mbak Wirda ya Iya Jadi bagaimanapun Yang dominan Yang berkuasa masih ibunya Seperti itu memang agak susah Mungkin Mbak Wirda mau Pernah kasus ada seperti itu Jadi Kalau aku berpikirnya gini Mbak Jadi pada akhirnya Pengetahuan atau pemahaman kita Tentang toxic parenting itu Bukan untuk Balik menuntut orang tua Atau mengubah orang tua Yang sudah terlanjur melakukan praktek Parenting yang mungkin tadi Disfaktional itu Tapi lebih kepada bagaimana kita Sebagai seorang anak Menjadikan ini sebagai salah satu Bekal persiapan kita Supaya kita tahu Oh ada pola yang salah nih Sehingga kalau kita mau Menggunakan hal-hal yang sama Dari apa yang kita dapetin ke orang tua Kita juga bisa memodifikasi dengan Input yang sudah kita punya Yang kita sesuai Yang itu lebih sehat Betul Karena kalau Iya kan Kalau misalnya Menuntut orang tua Kan juga Sulit ya Untuk mengubah hal-hal seperti itu Iya Karena orang tua Sudah menerapkan itu lama Nah Satu hal yang Kita pernah Diskusi panjang lebar Tentang hal ini Jadi ada Ada satu Klien gitu Yang Dan ini sebenarnya bisa Bisa diterapkan Oleh bapak ibu Oleh siapapun gitu Jadi Ternyata dia kemudian Mendapatkan insight itu Dari mempelajari keluarganya Gitu Dia belajar tentang Kalau di Anu itu Di Keluarga itu ada Ginogram keluarga gitu ya Hubungan antar keluarga gitu Dia akhirnya belajar gitu Ada satu Waktu Di satu pertemuan Dia kemudian mengatakan Bu Saya paham betul Sekarang kenapa Ayah saya itu seperti itu Gitu Saya paham gitu Karena Ya dia Dia tidak pernah Mendapatkan pelajaran kan Bu Dia tidak punya contoh kan Bu Untuk jadi bapak yang baik Karena saya tahu Kakek saya itu Bahkan jauh lebih parah Daripada Bapak saya Dan kakak-kakak Bapak saya itu Juga sama Sama ininya Dengan bapak saya Jadi dia tidak punya Tidak punya contoh kan Bu Sehingga bapak saya Jadi kayak gitu Dan akhirnya Bapak saya kan jadi Tidak ngerti kan Bu Apa baik buruknya Betul tidaknya Salah satunya begitu Jadi Dia Mempelajari Mempelajari betul Peta keluarganya itu Diletakkan Kemudian dia Melajari Oh Pantes Ibu-iku itu begitu Tiap hari digiltuin Sama bapak Makanya dia melampiaskan Ke aku anaknya Sebetulnya mungkin Ibu saya itu Tidak pengen ya Bu ya Tapi dia terjebak Di situ ya Nah Dia dapat insight-insight Seperti itu Ketika dia dapat insight Seperti itu Dia itu jadi paham Dan Yang semula Dia merasa sangat terluka Ketika dia memahami Itu dia jadi yang Berarti ini ya Bu ya Harusnya saya itu Kasihan ya Sama ibu saya Dia jadi merasa Dia jadi upper hand gitu Jadi dia merasa Lebih powerful dari ibunya Dan bagaimana Bersikap Jadi ngemong ke ibunya Akhirnya gitu Seperti itu Nah seperti itu Bisa dilakukan Jadi mempelajari Justru dengan mempelajari Menjadikan keluarga itu Objek gitu Objek pembelajaran Dia jadi menjauhkan Masalah itu dari dirinya Dia keluar dari masalah Dan kemudian Memandangnya secara Lebih objektif Proporsional Dan itu sedikit banyak Mengurai luka ya Mbak Wirda ya Ya betul Karena seringkali Yang membuat terluka Itu karena kita Berusaha untuk mengubah Tapi itu sesuatu Yang sebenarnya jelas-jelas Tidak bisa kita ubah Ya begitu Dan juga Dan juga rasa Rasa tidak berdaya itu Seringkali kan membuat kita Semakin lemah Dan semakin lemah Kok aku berada di ini Jadi Perasaan menderita itu Sangat berbahaya sekali Ya Jadi mungkin saran ringkasnya itu Adalah Kita yang berusaha Untuk mencari Win-win solutionnya Untuk menyesuaikan Dengan pola Asuh dari orang tua Gitu Dan kemudian Kita belajar dari itu Untuk Jadi bekal kita Nanti ketika akan menjalani Penghasilan itu Betul Betul Jadi Memahami betul itu Iya Memahami dan kemudian Mencari celahnya Mencari celahnya Bagaimana Sedikit demi sedikit Memasukkan value Yang Value yang kita tahu Itu lebih positif Ke keluarga Oke Nah Udah lewat Lama banget Mbak Jadi Kita gimana selanjutnya Sudah lewat Ya sudah Sayang sekali Kita Banyak hal yang Mbak Mau Dibahas Tapi Pertanyaannya Masih banyak ya Tapi Tapi dari Pertanyaan-pertanyaannya Aku jadi terpikirkan Materi untuk Selanjutnya Loh Mbak Apa Troubleshooting Nantilah Itu salah satunya Jadi silahkan Nanti Pantengin terus IGC PMH Kalau yang belum follow Silahkan follow Untuk kita bisa Selanjutnya Jawaban tadi kan Udah di Pertanyaan tadi kan Udah dirangkum ya Udah dirangkum Dan kemudian kita jawab Secara general Nah jadi selanjutnya Mungkin bisa kita Kembalikan ke Moderator Itu Mbak Iya Oke Kita balikin ke Mbak Dini Silahkan Halo Halo Ya Cepuk tangan virtual dulu Buat Mbak Wirda Dan juga Ibu Nuru Terima kasih banyak Ibu Nuru Dan juga Mbak Wirda Atas sesi materinya Sangat Ini ya Mind-blowing Kalau belum saya bilang Karena tadi Kita gak hanya belajar Definisi Tapi juga belajar Tentang Oh ternyata toksik Itu tuh Makna sebenarnya Itu soal Keberfungsian Suatu keluarga Bagaimana Seharusnya keluarga itu Berfungsi di dalam Keluarga Dan juga Keanggota keluarganya Dan Apa yang terjadi ketika Ada ketila berfungsian Harapannya Disini kita gak Cuman sekedar tahu gitu ya Tapi Saya yakin disini Pasti dari Bapak Ibu Dan juga teman-teman sekalian Banyak Mendapatkan insight baru Dan juga Pahaman baru Nanti bisa kita Share lagi gitu ya Tentang Toxic parenting ini Nanti Silahkan pandangin terus Instagramnya CPMH Dan juga akun Susnet kami yang lain Dan Langsung di Akhirnya saja Berarti Oke Menteri tadi Gak? Oh iya Menterinya untuk besok lagi aja Ini besok lagi Udah selesai Oke Gak mau asal Gak mau asal Oke Karena sudah Molor cukup Dauh ya Kami selaku Panitia dari Center for Public Mental Health Mengucapkan terima kasih banyak Atas Patrikasi dari Suruh peserta Dan juga Mohon off Atas segala kekurangannya Kami Akhiri Dan Selamat siang Sampai bertemu kembali Di Kul Tech Online Berikutnya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Makasih Assalamualaikum Berek akan Iya Terima kasih Nama-nama yang saya kenal juga disini Iya saya juga kenal beberapa Ada Mbak Sarah Ada Mbak Sarah Tadi Ada Alvan Alvan Kru kita Ada siapa ya Terima kasih banyak Mbak Ilmunya Ada Bu Suhaila Ada Bu Suhaila Ada Bu Suhaila Tadi mau tak tanya Bu Suhaila Itu bagaimana Membulu persiapannya Dan segala macam Nggak kebaca namanya sih Ada Mbak Sarah Terima kasih Mbak Sarah Mbak Sarita Kalau di Disini ada sesi foto Akhirnya sudah padel Sudah padel Tapi kalau di Google Nggak bisa Digeser-geser Jadi tetap Terima kasih